Intro Sahabat kurang muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah, ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Roshid terkait tentang anak yang lahir di luar nikah ya Kemudian apakah anak tersebut mahrum gak dengan bapaknya ya, bapak kandungnya ya Nah, buat teman-teman tadi yang ketinggalan, jawaban, dan pembahasan kita Jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang Apa ya, kayak semacam memperingati gitu ya teman-teman ya Namun sebelum saya bacakan detail pertanyaannya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini, kita hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz, bolehkah kita memperingati kematian orang yang soleh? Mohon pencerahan Ustadz Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa la tatruni kama atratil Yahud wa nasara Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan berlebihan kepada aku Sebagaimana berlebihan orang-orang Yahudi dan Nasrani Maka dikatakan Ada orang-orang yang berlebihan kepada orang-orang yang soleh Ada yang berlebihan Sehingga menjadikan mereka adalah ilahun yu'obad Tuhan yang disembah Bagaimanakah menyembah orang-orang yang soleh? Adalah menjadikan kata-katanya ketika menyelisi dari Allah Maka dia diikuti Begitu juga kultus Pengkultusan Kemudian membuat perayaan kematian Dan perayaan kematian ini dikatakan adalah Mencontoh dari orang-orang Nasrani Maka tidak siyogianya bagi kita Kau muslimin, kau musliman dikatakan adalah membuat perayaan kematian Membuat sukacita terhadap kematian Maka sebaiknya, siyogianya bagi kita kau muslimin adalah Melakukan pekerjaan yang baik Bagaimana dengan orang yang sedang meninggal guru kita Orang yang soleh adalah dengan mendoakannya Itulah bentuk pengabdian Adalah bentuk Balas jasa kita kepada guru-guru kita yang sudah meninggal Tetapi bukan dengan melakukan perayaan Yang perayaan itu disebut dengan Eid Maka dikatakan tidak ada dalam Islam perayaan kecuali dua Yang pertama adalah Eidul Fitri Dan yang kedua adalah Eidul Adah Dan yang lainnya dikatakan adalah bentuk dari Apa yang tidak dihancurkan oleh Rasulullah SAW Iya syakran jazakallah khairan Ustaz muslim atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah ini teman-teman Tidak sedikit ya Mungkin ada beberapa yang masih mengadakan atau memperingati Kalau saya tidak salah itu memperingatinya dengan nama haul ya Peringati kematian orang yang dianggap soleh Ini tidak dibenarkan ya teman-teman Bahkan Rasulullah SAW itu melarang Melarang kita umatnya Untuk mengingati kematian Atau wafatnya Rasulullah Jadi Rasulullah tidak mengizinkan Dan ini memang tidak dibenarkan Karena si Yogyanya Umat muslim itu hanya memperingati dua hari raya Yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adah Jadi yang sifatnya memperingati orang soleh ini Tidak dianjurkan atau tidak dibenarkan oleh Rasulullah Dan yang lebih penting adalah Kita itu yang hidup Yang masih hidup itu mendoakan ya Kita mendoakan orang soleh Nah itu yang benar Bukan kita peringati Dengan parti mungkin ya Dengan pesta-pesta dan lain sebagainya Maka ini yang harus kita hindari Wallahualam nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya Jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz Ustaz Bolehkah mengintrupsi khutbah Jumat Karena saya merasa isi dari materi yang disampaikan oleh khotib tersebut Menyimpang dari ajaran agama kita Mohon pencerahnya Ustaz Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!